Halo Sobat Kompas Alam Dunia, apa kabar? Kumaha sehat? Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya, Andreas Bauk, yang hidupnya dari kuota kalian. Untuk itu, saya mau ngucapin terima kasih buat Terus ada Nah, kali ini saya mau ngerangkum sebuah drama Yang menceritakan tentang seorang pemuda cupu Yang selalu beruntung setiap dia menjalankan aksi kejahatannya Nah, karena selalu beruntung nih Dia akhirnya mempergunakan keberuntungannya itu Untuk melenyapkan orang-orang jahat Sebelum galur cerita seperti biasa Saya mau ingetin kalian untuk makan permen terlebih dahulu Biar seancur-ancurnya muka kalian Sepait-paitnya hidup kalian Tapi setidaknya mulut kalian tetap manis Ini dia A Killer Paradox Salah ketep Perkenalkan pria ini namanya Li Tang Pemeran utama dalam serial drama ini Dia memiliki kakak perempuan bernama Yong Yang enam bulan lagi akan melepas masa lajangnya Serta memiliki orang tua yang masih kumplit Dia adalah seorang mahasiswa Dan memiliki dua teman Yakni Han Han dan juga Myong Di sini gak disebutin mereka jurusan apa Jurusan teknikah atau jurusan Bandung Garut Yang jelas si Li Tang ini berkata Bahwa dia ingin melakukan hal-hal spektakuler di hari liburnya nanti Di negara yang ingin sekali dikunjunginya Yaitu Kanada Saking terobsesinya dengan negara Kanada Sebelum tidur dia selalu melihat channel Youtube Yang membahas tentang keindahan negara tersebut Namun karena masih belum punya ongkosnya Li Tang hanya bisa menikmati keindahan negara Kanada itu Lewat lukisan yang baru aja dibalinya Masalahnya lukisan itu juga belum bisa dipasang Karena Li Tang gak punya palu Yah, palu aja kamu mah gak punya Apalagi ongkos ke Kanada Nah, selain kuliah Li Tang juga bekerja paruh waktu di sebuah minimarket Yah, lumayan lah buat tambah-tambah beli salem pak mah Tak lama kemudian Dua orang konsumen datang Yang satu nunggu di luar Sedangkan satunya lagi masuk ke dalam membeli rokok Hanya saja pria ini kita panggil aja Tarno Membuat si Li Tang kesal Karena dia terus menggonta ganti pesanan rokoknya Udah mah musingken Bayarnya juga kurang Ketika ditagih Dia malah ngasih kode Boa edan Tak hanya itu Tarno yang lagi mabok tai kotok Juga menyuruh Li Tang Agar mengantarkan makanan keluar Padahal Li Tang sudah bilang Itu tidak bisa dilakukan Sebelum mereka membayarnya Untungnya satu temannya lagi Bernama Myung Jin Ngerti Meminta maaf Lalu membayar semuanya Sebelum pulang Li Tang sempat meminjam palu pada bosnya Namun karena lagi main ML Bosnya sama sekali gak menggubrisnya Di perjalanan pulang Li Tang melihat si Tarno Lagi terkapar di sebuah gang sempit Li Tang kemudian memanggil si Myung Jin Agar membawa temannya pulang Karena sebentar lagi Akan turun hujan Tapi si Myung Jin Sepertinya gak peduli Sehingga Li Tang Memberi kode berengsek pada dirinya Myung Jin yang menyadari itu Segera menghampirinya Lalu Mengingatkan Li Tang pada kejadian dulu Ketika dia sering dibuli di sekolah Nah karena gak mau lagi jadi pecundang Li Tang nekat mengambil palu pinjamannya Lalu menakolkannya ke kepala si Myung Jin Myung Jin sempat linglung terlebih dahulu Sebelum pada akhirnya Harus inalilahi di tempat Dalam situasi seperti itu Tiba-tiba seorang wanita berkacamata hitam Lewat ke gang itu Sambil membawa anjing Untungnya dia buta Membuat Li Tang kembali bernapas lega Ketika sedang mandi Li Tang berhalusinasi Didatangi si Myung Jin Meminta pertanggung jawaban Karena dirinya sudah membuatnya meninggal Padahal Dia masih punya ibu yang menderita demensia Dan tiga orang anak yang harus dia urus Jelas dong si Li Tang ketakutan Memikirkan nasib orang tuanya Jika dia ditangkap polisi Di saat mau tidur Terdengar pintu diketuk seseorang Dan itu adalah si Han Han Yang ingin numpang tidur Gak berani pulang Karena lagi mabok berat Li Tang sendiri Gak berani cerita Apa yang sudah dilakukannya Dan hanya bisa melihat-lihat Kira-kira berapa tahun hukuman Yang akan dia terima Jika dia menyerahkan diri Namun seketika Dia teringat ketika dulu Sering jadi simpanan tante-tante Termasuk melakukan pencurian HP di sekolah Tapi semuanya Berjalan lancar tak pernah ketahuan Berharap Keberuntungannya itu Akan kembali datang Sehingga dia bisa bebas dari hukum Masalahnya Halnya Li Tang baru ingat Dengan palu yang dia gunakan Untuk membunuh Jangan-jangan Masih tertinggal di TKP Membuatnya panik lagi Takut Keberuntungannya berakhir Sampai di sini Besoknya seorang detektif Bernama Jang Nan Sudah berada di TKP Tapi tidak adanya CCTV Di daerah sekitar Membuatnya kesulitan Untuk mencari pelakunya Hanya menemukan beberapa makanan Yang dibungkus Dengan plastik minimarket Sedangkan Li Tang disuruh bosnya Pergi ke toko Karena rekan sipnya Tidak bisa masuk kerja Sementara itu Jang Nan mendatangi minimarket tersebut Lalu meminta Pail CCTV Pada pemilik minimarket itu Pada saat menunggu di luar Dua berandalan Yang bolos sekolah ini Tiba-tiba menghampirinya Untuk meminjam korek Alih-alih diberi pinjaman Mereka berdua Malah digiring ke kantor Sambil menempelkan Permen karet Di salah satu Kepalanya Anjing Gak sopan nih polisi Dua berandalan Kita panggil aja Aang dan Ook ini Ditangani polisi Junjin Karena tindakan indisipliner Jang Nan sendiri Melihat rekaman CCTV Dimana Li Tang Terlihat adalah orang yang Terakhir kali Menjaga minimarket Sebelum kejadian Alhasil Jang Nan kembali ke minimarket Berniat ingin bicara Dengan Li Tang Jang Nan mengingatkan Li Tang Pada dua orang pria Yang semalam mabok Tai kotok Dan sempat membuat Dirinya kesal Untungnya itu Hanya becanda saja Karena sebenarnya Yang ingin Jang Nan Tanyakan adalah Isi obrolan Kedua pria mabok itu Selama berada di minimarket Melihat Jang Nan makan Permen karet Li Tang Teringat dengan dirinya sendiri Yang waktu itu Makan permen karet Sambil memegang palu Khawatir Bila momen tersebut Terekam CCTV Namun tiba-tiba Seorang detektif lain Bernama Yong Jai Memberi kabar Bahwa berdasarkan Sidik Jari Dan salah satu saksi Misterius di TKP Tarno dan Myung Jin Memang terlibat Saling bunuh Apalagi Momen ketika Li Tang mengambil palu Itu tidak terlihat Karena terhalangi Oleh dinosaurus Yang kebetulan Nempel di CCTV Alhasil Li Tang selamat Dari tuduhan Hanya saja Jang Nan menegur Yong Jai Karena telah Membicarakan kasus Di depan orang Yang sedang dimintai Keterangan Singkatnya Kepolisian juga Menginterogasi Pihak keluarga Tepatnya Istri Sitarno Jadi waktu itu Suaminya Alia Sitarno Membawa Myung Jin Sebagai rekan kerja Karena sama-sama Bekerja di perusahaan Konstruksi Myung Jin Dikenalnya Sebagai pria baik Yang perhatian Pada anaknya Bahkan Memberinya Kue ulang tahun Padahal Suaminya sendiri Tidak mengingatnya Saking baik Dan perhatiannya Myung Jin Selalu menanam Bibit unggulnya Di kebun istri temannya Yang sudah Jarang digarap temannya Kan goblok Udah dibolehin tinggal Eh Malah maling daging Sianying Besoknya Jang Nan kembali Menemui Litang Di minimarket Bertanya Apa bedanya Permen karet biasa Dan permen karet balon Padahal Sama-sama akan Menjadi balon Ketika ditiup Karena Litang Gak bisa menjawab Jang Nan akhirnya Menjelaskan Bahwa itu Karena epek bahan Mencontohkan Kasus pembunuhan Kemarin Meskipun Litang Mengaku tidak Berada di TKP Tapi karena dia Adalah orang terakhir Yang bertemu mereka Maka Litang Tetap seperti Orang yang ketakutan Seolah-olah Jang Nan masih Mencurigai Litang Tapi dia Masih belum Memiliki bukti Hal itu Diperkuat Dengan pengakuan Han Han Yang mengaku Diinterogasi polisi Saat di kampus Karena dia Adalah teman Dekat Litang Bersama Myeong Untuk sedikit Melepas kepanikan Mereka pergi Ke warung tuak Lalu minum Sebanyak-banyaknya Di sisi lain Jang Nan dapat Informasi baru Dari Jun Jin Mengenai si Myeong Jin Yang ternyata Bernama asli Yo Byu Il Seorang pembunuh Berantai Yang selama ini Dicari-cari Kepolisian Berita tersebut Juga membuat Litang Tidak merasa Bersalah lagi Karena dia Telah merasa Membunuh orang Yang pantas Untuk dibunuh Sialnya Lagi enak-enaknya Ngelakuin Cocok-colai Bayangan Si Myeong Jin Kembali datang Protes Kenapa Litang Tidak mau Bertanggung jawab Atas kematiannya Dan malah Asik-asik Ngelonin Burung kecilnya Namun kali ini Litang malah Mencekiknya Karena menurutnya Myeong Jin Memang pantas mati Setelah apa yang Pernah dilakukannya Selama ini Membunuh orang-orang Tak bersalah Demi uang Keesokan harinya Litang Yang masih penasaran Dengan palu ajaibnya Terus melakukan pencarian Namun tidak pernah Ketemu Yang ternyata Palu itu Ada di rumah Wanita berkacamata hitam Yang di malam kejadian Kebetulan lewat Dengan anjingnya Karena tang kunjung Menemukan palunya Litang memutuskan Untuk pulang dulu Ke rumah orang tuanya Tapi bukannya Dikasih makan Ini malah langsung Disuruh Buang sampah keluar Sedangkan Yang nan pergi Ke toko bunga Setelah ayahnya Dikabarkan dirawat Di rumah sakit Tapi karena Dicuekin oleh Si pemilik toko Dia akhirnya Gak jadi beli Lalu memutuskan Pergi ke toko makanan Untuk membeli Jus botolan Namun setelah Dibuka Isinya adalah Tau cok Dia langsung marah Karena isinya Gak sesuai dengan Pesanan Gila Berani nipu Ama polisi Di Borgol Baru nangis ya Alhasil Ibunya marah-marah Udah mah jarang jenguk Sekalinya jenguk Gak bawa apa-apa Kembali ke si Litang Yang diajak ibunya Pergi ke gereja Untuk berdoa Karena sekarang Litang terlihat kurus Dan nilai kuliahnya Sangat menurun drastis Ibunya juga sempat khawatir Karena di dekat Tempat kerja anaknya Telah terjadi pembunuhan Sementara itu Di kantor Para anggota polisi Mendapat rapor merah Dari atasan Setelah tingkat Kesuksesan mereka Menyelesaikan kasus Sangatlah menurun drastis Membuat kapolsek Mereka terancam Lalu meminta Para anak buahnya Bekerja lebih giat lagi Kembali ke si Litang Setelah kredit HP baru Dia kembali ke minimarket Untuk bekerja Seperti biasa Namun Ketika dia sedang Membereskan barang-barang Tiba-tiba Terdengar suara perempuan Yang ingin Membeli rokok Dan ketika dilihat Dia adalah perempuan buta Yang kebetulan Ada di TKP Ketika dia Membunuh si Myung Jin Perempuan bernama Yeok Itu Mengaku tidak buta Dia memakai kacamata Hanya untuk Menutupi sebelah matanya Yang lagi terluka Perempuan ini Meminta Uang 2 juta won Sebagai uang tutup mulut Agar dia Tidak memberitahukan Semua yang Dilihatnya ke polisi Litang sempat Pura-pura bego Tapi Membuat Litang Gencar mencari uang Mulai dari Meminjam pada Kedua temannya Membalikan HP Kreditannya Sampai meminta Bosnya Agar memberinya Gajih di awal Bosnya Awalnya menolak Tapi karena Kasian Sepertinya Ada keperluan Mendesak Dia tetap Mengirimkan uangnya Ke rekening Litang Karena uangnya Masih kurang Dia terpaksa Mencairkan tabungan Cicilan rumahnya Ke bank Miun Setelah semua uangnya Sudah terkumpul Dia kembali ke minimarket Menunggu Yeok datang Karena katanya Akan datang lagi Ke minimarket Membawa uangnya Alhasil Litang terus Memperhatikan pintu Siapa tahu Yeok yang datang Tak lama setelah itu Litang lalu keluar Yang ternyata Itu adalah bosnya Sedang memeriksa Pintu Karena belnya Tidak berbunyi Hanya saja Bosnya itu Bilang Bahwa dia Sempat melihat Perempuan buta Yang diam Mencurigakan Sambil Menggeleng-gelengkan Kepalanya Litang pun Segera keluar Tapi dia Tidak menemukan Siapa-siapa Hanya menemukan Sebuah bungkus rokok Yang diselipkan Sebuah alamat Yakin Kalau itu Adalah Alamat Si Yeok Di sisi lain Jangnan terus Memeriksa Kasus Pemukulan Seorang polisi Terhadap Polisi lain Yang sampai saat ini Kasusnya Belum terselesaikan Atasannya Yang baru datang Langsung berkata Selesaikanlah Kasus Karena Kewajiban Bukan karena Ada unsur Balas dendam Yah Saya belum tahu Apa maksud Kapolsek ini Bilang seperti itu Yang jelas Kali ini Litang Sudah berada Di rumah Si Yeok Untuk menyelesaikan Acara sogok Menyogoknya Yeok Mengaku Sebenarnya Waktu itu Dia juga kaget Melihat ada Pembunuhan Di depan Matanya Tak menyangka Jika kesaksiannya Malam itu Akhirnya Jadi berkah Buat dirinya Sekarang Menyuruh Si Litang Agar menghitung Uang 2 juta won Itu Selesai Ngitung Litang Meminta Yeok Agar tutup mulut Dan menyerahkan Palu Yang selama ini Dicarinya Yeok Si setuju Tapi masalahnya Uang 2 juta won Itu Harus dibayar Litang Setiap bulan Bukan hanya Sekarang saja Jelas dong Litang Protes Karena sebelumnya Gak ada perjanjian Seperti itu Segera mengambil Palunya Lalu meninggalkan Uangnya Tapi Yeok Santai saja Memberitahu Bahwa dia tahu Semua latar belakang Litang Mulai dari kampus Kakaknya yang akan Menikah Lalu ibunya Yang sering pergi Ke gereja Membuat Litang Balik lagi Untuk negosiasi Tapi mengingat Kalau nantinya Dia hanya akan Menjadi anjing Yang harus Nurut pada Wanita pemeras ini Litang pun Akhirnya Nekat Nekat Membunuhnya Lalu Mengambil uangnya Kemudian pergi Dari tempat itu Beberapa hari kemudian Seorang kurir Iseng-iseng Ngintip Di balik pintu Karena Yeok Tak pernah sekalipun Mengambil Pesanan susunya Dan karena Melihat sesuatu Yang mencurigakan Dia akhirnya Melaporkan hal itu Pada polisi Hal mengejutkan Terjadi ketika Polisi sedang Memeriksa TKP Mereka malah Menemukan kerangka Tengkorak lain Di halaman rumah Yeok Dan itu Membuat kepolisian Kebingungan Karena kerangka Yang ditemukan Sudah rusak parah Litang sendiri Terus memikirkan Apa yang sudah Dilakukannya Mau gak sengaja Mau kepaksa Atau membela diri Menurutnya Membunuh Tetaplah membunuh Toh nyawa manusia Juga mudah Untuk diambil Tapi kadang-kadang Dia Herman Kenapa Dia belum juga Ditangkap polisi Padahal dia Sudah meninggalkan Banyak jejak Di rumah itu Terus berpikir Sambil tak henti Membayangkan Wajah si Yeok Yang amburadul Setelah disentuh Palu Yah Keberuntungan Ternyata Masih berpihak Pada Litang Setelah tim forensik Memastikan Tak ada sidik jari lain Ditemukan di rumah itu Karena mulai Dari gagang pintu Lantai Hingga meja di sana Dipenuhi oleh Air liur anjing Karena gak mau Ditangkap polisi Litang berpikir Lebih baik Mati bunuh diri saja Tapi tiba-tiba Dia mendengar Suara pintu digedor Dan itu adalah Han-Han Yang merasa khawatir Karena udah beberapa hari ini Litang gak masuk kuliah Bahkan Akhir-akhir ini Terlihat aneh Membuat Han-Han berpikir Apakah Litang ini Orang jahat Apa orang baik Kemarin merengek-rengek Pinjam uang Sekarang Malah pamer uang Kembali ke kepolisian Yang meskipun Mereka yakin Ini adalah Kasus pembunuhan Tapi mereka kesulitan Karena tidak adanya Bukti yang mereka Dapat di TKP Junjin disuruh Atasannya Untuk pergi Mengantarkan anjing Xiao ke penitipan hewan Karena anjing tersebut Gak punya fikiran Selalu BAB Di sembarang tempat Alhasil Junjin pun terpaksa Membawanya Tapi anehnya Pas lewat tempat karaoke Anjing itu terlihat Ingin masuk Dan seperti Menyadari sesuatu Tapi Junjin Malah berpikir Kalau anjing ini Mungkin ingin minum bir Sambil ditemani Para perempuan seksi Dan bahenol Tak sadar Kalau di tempat itu Ada Litang Yang lagi stres Memikirkan nasib dirinya Apalagi Masalah baru muncul Setelah bos minimarket Melaporkannya ke polisi Gara-gara Gak masuk kerja Padahal udah Nerima gaji di awal Sementara di luar Junjin yang masih sibuk Ngurusin anjing Tak menyadari Keberadaan Aang dan Ook Yang masih dendam Pada polisi Gara-gara rambutnya Ditempelin Permen karet Dua berandalan ini Terus membuntuti Junjin Hingga ketika Sudah masuk jalanan Yang sepi Si Aang Langsung menusuknya Dari belakang Wajig Bocah zaman sekarang Emang pada edan Nekat-nekat Yang nempelin Permen karet siapa Yang ditusuk siapa Tobat-tobat Setelah keluar dari Room Karoke Litang melihat berita Kalau ternyata Si Yeok adalah Seorang psikopat Yang telah membunuh Orang tuanya sendiri Membuat Litang Kembali pede Karena dia Lagi-lagi telah Membunuh orang yang Memang Pantas untuk dibunuh Dan menganggap Kalau ini adalah Hadiah lotre Yang paling besar Lebih besar Daripada menang Jepot Empat angka Dari Hongkong Dan Makau Karena meskipun Udah membunuh Dua orang Tapi dia Belum pernah Ditangkap polisi Kembali Kedua berandalan ini Yang enggan pulang Ke rumah Karena takut Dicari polisi Karena udah gak punya Uang untuk Membeli rokok Aang dan Ook Memutuskan untuk Malak Dan kebetulan Orang yang berjalan Menghampiri mereka Adalah Litang Si Litang Yang udah jadi Pembunuh berdarah dingin Nampak santai Hanya saja Bulu kuduknya Terlihat berdiri Seperti orang yang Mau kerasuka Jenglot Dan Keesokan paginya Dua berandalan itu Ditemukan sudah Tidak bernyawa lagi Litang sendiri Tiba-tiba Sudah ada di kosannya Berikut palu Dan juga bata Sudah ada di sampingnya Litang ingat Bahwa semalam Dia tidak pulang sendirian Dan seperti Ada seseorang Yang mengantarnya pulang Litang juga Dibuat bingung Setelah dia Menemukan secari kertas Yang menyuruhnya Bergabung Kepertakapan rahasia Melalui telegram Jika Litang Membutuhkan bantuan Sin kemudian Berpindah Menceritakan Masa lalu Si Yeok Yang ternyata Memang seorang Perempuan nakal Dimana setiap harinya Dia suka Ngamburin uang Hanya untuk Abok tuak Bareng teman-temannya Dia sempat Mendapat musibah Setelah gasolin Yang akan dia gunakan Untuk membakar rokok Tiba-tiba Ngebeledung Dan atas kejadian itulah Mata kirinya terluka Hingga dia Harus terus Memakai kacamata Tapi Dasar manusia Edan Peristiwa itu Terserta merta Membuat si koplok ini Sadar Bahwa itu Adalah Teguran dari Tuhan Dia malah Berencana akan Membunuh orang tuanya Dengan cara Membius mereka Dengan gas Tiga kilo Namun Karena ibunya Tiba-tiba terbangun Si koplok ini Akhirnya Menggunakan pisau Untuk membunuh Orang tuanya Yah Dia lebih senang Memelihara anjing Daripada Mengurus orang tua Yang sering sakit-sakitan Nauzubillah Makanya Tak salah Banyak orang Yang bersorak Mendengar Kematian Yeok Karena mereka Menganggap Kalau itu adalah Azab Yang harus Dia terima Kayaknya cocok Kalau dibikin Sinetron Indosiar ya Judulnya Palu Membawa berkah Nah ternyata Sobat kompa Cerita Yeok Tadi Ditulis oleh Sepupunya Melalui sebuah Artikel di sosmednya Dimana Jangnan dan Yongjai Segera menemui Sepupu Yeok Yang lagi Bekerja Di pabrik Kurupuk Ini dia Orangnya Kita panggil Ajah Lili Lili mengaku Bahwa Yeok Sejak kecil Memiliki Kepribadian Aneh Layaknya Seorang Psikopet Itu dibuktikan Ketika dia Menyiram Wajah Lili Dengan air Panas Tapi sedikitpun Dia tidak Merasa takut Dan malah Tertawa Seolah-olah Apa yang Dilakukannya Itu Menyenangkan Di tempat Berbeda Para detektif Ini Sengaja Membuat Kejutan Untuk Junjin Karena Dia Berhasil Lolos Dari Kematian Meskipun Sampai Sejauh Ini Mereka Masih Belum Tahu Siapa Sebenarnya Pembunuh Dua Berandalan Itu Hanya Saja Setelah Itu Junjin Menemui Kapolsek Dan Mengutarakan Niatnya Untuk Berhenti Jadi Polisi Selain Tak ingin Lagi Berurusan Dengan Para Penjahat Dia Sudah Mempersiapkan Pekerjaan Barunya Yaitu Membuka Usaha Wartan Sementara Jangnan Dan Yongjai Pergi Ke rumah Duka Dua Berandalan Itu Untuk Meminta Ijin Melakukan Autopsi Tapi Pihak Keluarga Malah Mengusir Mereka Membuat Jangnan Pusing Padahal Beberapa Bulan Lalu Kedua Berandalan Itu Berbuat Ulah Setelah Memperkeos Seorang Gadis Remaja Dan Gadis Remaja Itu Akhirnya Memutuskan Untuk Mengakhiri Hidup Karena Tak Mau Menanggung Malu Mirisnya Saat Hari Pemakaman Korban Orang Tua Pelaku Mendatangi Rumah Duka Dan Mengklaim Bahwa Itu Bukanlah Pemerkeosan Melainkan Dilakukan Atas Dasar Suka Sama Suka Tentu Saja Orang Tua Korban Tak Terima Apalagi Mereka Sakit Hati Setelah Pihak Berwenang Membebaskan Dua Berandalan Itu Dikaren 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 Masih Buluk Kumuut Atau Dibawah Umur Yongjai Langsung Berpikir Apa Mungkin Pembunuhan Dua Berandalan Itu Ada hubungannya Dengan Keluarga Korban Yang Masih Sakit Hati Jangnan Sebenarnya Ingin Mengiakan Hal Tersebut Tapi Apa Boleh Buat Di TKP Mereka Tidak Menemukan Bukti Adanya Perencanaan Pembunuhan Dan Lebih Seperti Kejadian Sepontanitas Saja Jangnan Kemudian Memperlihatkan Foto Sio Pada Pemilik Minimarket Itu Siapa Tahu Dia Pernah Melihatnya Jelas Dong Si Bos Ingat Karena Wanita Itu Pernah Berdiri Di Depan Minimarket Dengan Gaya Yang Mencurigakan Antara Pukul 10 Malam Sebelum Litang Pulang Tapi Bosnya Mengaku Tak Ingin Membicarakan Litang Lagi Setelah Dia Tak Pernah Kembali Bekerja Setelah Mendapatkan Gaji Di Awal Membuat Jangnan Semakin Mencurigai Litang Litang sendiri Coba Masuk Ke Obrolan Rahasia Itu Dengan Nama Grup Only Four Heroes Tapi Sekali Jam Masuk Admin Pembuat Grup Itu Nampak Seperti Tidak Asing Dengan Litang Yang Terus Menyapanya Membuat Litang Benar-benar Merasa Tak Nyaman Apalagi Seorang Kurir Datang Menyerahkan Surat Panggilan Agar Litang Mendatangi Kantor Polisi Atas Tuduhan Penipuan Terhadap Bosnya Jang Ngan Lalu Mendatangi Chang Tahek Seorang Polisi Yang Mengurus Kasus Penipuan Itu Berharap Chang Tahek Memberitahunya Jika Litang Benar-benar Menemuinya Sedangkan Yongjai Pergi Menemui Sang Bapak Dari Anak Yang Menjadi Korban Perkeosan Dua Berandalan Itu Sang Berkata Bahwa Anaknya Mempunyai Hobi Memotret Makanya Banyak Foto Yang Terpajang Di Kamarnya Anaknya Dikenal Juga Sebagai Anak Yang Baik Hati Soleh Dan Rajin Menabung Makanya Dia Terpaksa Melakukan Balas Dendam Terhadap Dua Berandalan Itu Sontak Saja Pengakuan Itu Membuat Yongjai Terkejut Segera Membawa Sangmu Ke Kantor Polisi Untuk Dimintai Keterangan Sementara Litang Yang khawatir Karena Masih Ada Orang Lain Yang Mengetahui Kejahatannya Segera Menghubungi Polisi Bermaksud Menyerahkan Diri Tapi Chang Taek Malah Menganggap Kalau Itu Adalah Penyerahan Diri Terkait Kasus Masalah Gaji Dengan Bos Minimarket Meminta Litang Datang Sesuai Dengan Surat Panggilan Yang Telah Dia Terima Namun Karena Litang Memaksa Ingin Hari Ini Di Interogasi Chang Taek Pun Menyetujuinya Sebelum Pergi Ke kantor Polisi Litang Akan Mengirimkan Uang Dulu Buat Ibunya Termasuk Membayar Utang Pada Bos Minimarket Sambil Tak Lupa Membawa Semua Barang Bukti Kejahatannya Di Waktu Bersamaan Yong Jae Dan Satu Polisi Lainnya Sedang Menginterogasi Si Sangmuk Yang Tadi Mengaku Telah Membunuh Si Aang Dan Si O Jangnan Yang Melihat Adanya Kejanggalan Dalam Pengakuan Itu Segera Masuk Kedalam Menyuruh Sangmuk Untuk Menulis Sambil Merokok Tapi Sangmuk Berkata Dia Sudah Berhenti Merokok Sejak Lama Jelas Dong Jangnan Yakin Kalau Bukan Sangmuk Pelakunya Karena Di Wajah Korban Ada Terdapat Luka Rokok Dan Yang Paling Rusak Adalah Bagian Kiri Wajah Artinya Pelakunya Memukul Dengan Tangan Kanan Sedangkan Sangmuk Adalah Seorang Kidal Itu Terlihat Ketika Dia Akan Menulis Masalahnya Penilaian Jangnan Tersebut Dinilai Rekannya Terlalu Sok Pintar Padahal Jelas Dia Sudah Mengakui Semuanya Alhasil Sangmuk Pun Diperbolehkan Pulang Dulu Sambil Menunggu Polisi Memproses Pengakuannya Namun Di perjalanan Sangmuk Malah Ngelamun Karena Dia Masih Belum Relak Kehilangan Putri Semata Wayangnya Termasuk Mengingat Kejadian Malam Itu Ketika Dia Hendak Akan Melakukan Pembalasan Terhadap Dua Berandalan Itu Sangmuk Ternyata Agak Bekerja Sendirian Ada Seseorang Yang Memberi Intrupsi Dari Kejauhan Tapi Karena Merasa Agak Pede Takutnya Balik Digebugin Akhirnya Sangmuk Berpikir Dua Kali Naasnya Ketika Sadar Dari Lamunannya Dia Malah Ditabrak Mobil Dan Orang Yang Menabrak Nya Adalah Orang Tua Salah Berandalan Musibah Malamnya Litang Juga Sama Setelah Dia Mentransfer Uang Buat Ibu Dan Juga Bosnya Tiba-tiba Saja Pengendara Motor Melintas Menjam Brett Tasnya Dan Dua Penjam Brett Itu Tentunya Sangat Beruntung Karena Di Dalam Tas Tersebut Terdapat Batu Batak Plus Palu Ajaib Yang Digunakan Litang Untuk Membunuh Sangmuk Yang Ternyata Masih hidup Terus Mendapat Tekanan Dari Jangnan Agar Dia Memberitahu Siapa Pembunuh Sebenarnya Tapi Sangmuk Tetap Kekeh Bahwa Dialah Pembunuh Dia Setelah Jangnan Pergi Sangmuk Lalu Mengeluarkan HP Dan Disini Saya Baru Tahu Kalau Sangmuk Adalah Bagian Dari Grup Telegram Only Poor Heroes Grup Yang Kemarin Litang Chat Makanya Ketika Dia Melihat Litang Dia Langsung Menginjak Gas Kursi Rodanya Meski Harus Juntai Sekalipun Dia Meminta Litang Agar Cepat Pergi Karena Disini Banyak Polisi Yang Sedang Mengawasinya Ya Ya Saya Saya Belum Ngerti Yang Jelas Sangmuk Sangat Berterima Kasih Pada Litang Sianya Ketika Mau pulang Litang Malah Ketemu Ama Jangnan Yang Langsung Mengejarnya Sedangkan Sangmuk Kembali Teringat Pada Masa-masa Indah Bersama Anaknya Sambil Mengingat Kejadian Malam Itu Jadi Ketika Dia Sudah Mantap Pada Pilihannya Membunuh Dua Berandalan Itu Dia Malah Keduluan Ama Silitang Yang Terlihat Perkasa Melakukan Single Double Melawan Mereka Sampai Pada Akhirnya Mereka Berduapun Tewas Dan Itulah Alasan Kenapa Sangmuk Sangat Berterima Kasih Karena Litang Sudah Membalaskan Dendam Jangnan Yang Sedang Mengejar Litang Tiba-tiba Ditelepon Suster Terkait Sangmuk Yang Telah Melakukan Bunuh Diri Dengan Memakan Obat-obatan Secara Berlebihan Jangnan Pun Akhirnya Balik Ke rumah Sakit Dan Terpaksa Melepaskan Litang Yang Kali Ini Langsung Menghapus Akun Telegram Karena Takut Ketahuan Polisi Sambil Mengingat Lagi Kejadian Sesudah Pembunuhan Si Aang Dan Si Ook Tama Si Sangmuk Dan Dia Tidak Tahu Siapa Satu Orang Lagi Nah Karena Berhari-hari Gak Pernah Pulang Ke rumah Apalagi Tiba-tiba Ngirimin Uang Kakak Dan Ibunya Sengaja Mengunjungi Kosan Si Litang Namun Litang Lagi Tak Ada Di Tempat Dan Mereka Hanya Menemukan Sebuah Surat Yang Tertempel Di Lemari Es Sin Kemudian Mundur Ke Adegan Sebelum Sangmuk Meninggal Dua Orang Remaja Sebayanya Dia Mengaku Sebenarnya Ingin Melakukan Balas Dendam Tapi Apadaya Dia Tidak Punya Keberanian Untuk Melakukannya Dimana Orang Tersebut Bersedia Memwujudkan Cita-citanya Itu Dan Mengajak Gabung Sangmuk Dalam Grup Telegram Only Furheros Lalu Siapakah Orang Tersebut Saya Juga Masih Belum Tahu Yang Jelas Inilah Ciri-cirinya Di Busat Kota Neondong Kita Akan Fokus Pada Seorang Jaksa Yang Habis Mabok Dengan Rekan-rekannya Nah Karena Terlalu Mabok Rekan-rekannya Menyarankan Agar Si Jaksa Pake Supir Tembak Aja Untuk Mengantarnya Pulang Tak Lama Berselang Muncullah Supir Tembak Itu Sambil Memakai Jacket Only For Heroes Namun Di Perjalanan Jasa Supir Yang Asli Menelpon Si Jaksa Bahwa Dia Baru Saja Sampai Di Lokasi Pertemuan Membuat Si Jaksa Ketakutan Namun Terlambat Karena Keesokan Harinya Si Jaksa Ditemukan Sudah Mengambang Di Tengah Sungai Di Lain Sisi Kakak Si Litang Pergi Ke Minimarket Untuk Mencarinya Tapi Bos Minimarket Itu Menjawab Dia Sudah Tidak Bekerja Lagi Disini Tapi Urusannya Sudah Selesai Litang Juga Udah Membayar Utangnya Sehingga Dia Pergi Ke Polisi Untuk Mencabut Laporannya Di Tempat Lain Junjin Pamit Pada Rekan Rekan Polisinya Dan Akan Memulai Hidup Baru Sebagai Pengusaha Warteng Di Kantor Yang Sama Kepolisian Membentuk Tim Khusus Tanpa Melibatkan Jang Nandan Yang Lainnya Yang Dikepalai Oleh Polisi Lumayan Cantik Namanya Yunjun Untuk Mengungkap Kasus Pembunuhan Yang Selama Ini Sulit Dipecahkan Namun Empat Bulan Setelah Dibentuk Mereka Kembali Dibubarkan Karena Tak Mendapatkan Hasil Apapun Weleh Weleh Tak Terima Kerjanya Disebut Hanya Pertunjukan Yunjun Melabrak Si Jang Nan Menjelaskan Kenapa Dia Masih Belum Bisa Memecahkan Kasus Ini Karena Dia Tidak Mau Sembarangan Nangkap Orang Tanpa Bukti Karena Dia Harus Menilai Berdasarkan Keadaan Bukan Intuisi Karena Lagi Gabut Gak Tau Apa Yang Harus Dilakukan Jang Nan Mengajak Yunhuk Menemui Seorang Ahli IT Dan Juga Orang Yang Pernah Melindungi Penjahat Dengan Keahliannya Namanya Roh Bin Ini Dia Orangnya Jang Nan Sengaja Datang Kesana Untuk Meminta Pendapatnya Mengenai Kasus Pembunuhan Yang Terjadi Akhir Akhir Ini Robin Sendiri Tidak Bisa Memastikan Apakah Semua Ini Termasuk Pembunuhan Berantai Apa Bukan Karena Di Kasus Pertama Sampai Ketiga Pelaku Menggunakan Benda Tumpul Untuk Membunuh Dan Itu Besar Kemungkinan Pembunuhan Tidak Dilakukan Secara Terencana Alias Hanya Spontanitas Saja Dalam Artian Itu Bukanlah Pembunuhan Berantai Karena Kalau Direncanakan Si Pelaku Biasanya Akan Menggunakan Benda Tajam Seperti Pisau Untuk Membunuh Korbannya Dan Itu Hanya Terjadi Di Kasus Keempat Dimana Pelaku Menggunakan Pisau Untuk Membunuh Dan Dia Yakin Itu Adalah Pembunuhan Berencana Tapi Menurut Robin Jaksa Itu Sepertinya Pantas Mati Karena Sepertinya Dia Bukanlah Jaksa Yang Baik Pernyataan Robin Itu Membuat Jangnan Penasaran Seolah Robin Memang Tau Banyak Tentang Jaksa Ji Yang Tewas Itu Menyeruh Junyu Agar Membawa Robin Ke Kantor Untuk Dimintai Keterangan Namun Sesampainya Di kantor Pak Kapolsek Kecewa Karena Menurutnya Robin Hanyalah Seorang Maniak Action Figur Dan Gak Ada Hubungannya Dengan Kasus Kasus Yang Terjadi Kapolsek Meminta Jangnan Agar Lebih Berhati-hati Lagi Menangkap Orang Apalagi Sebentar Lagi Dia Mau Pensiun Jadi Gak Mau Meninggalkan Tinta Buruk Bagi Kepolisian Alhasil Jangnan Pun Terpaksa Mengantar Kembali Robin Pulang Ke Rumahnya Besoknya Ketika Sedang Sarapan Jangnan Melihat Anjing Si Yeok Melintas Rusuh Seperti Ada Keperluan Jangnan Lalu Mengikutinya Dan Ternyata Anjing Itu Hanya Numpang E-E Saja Di rumah Mantan Majikannya Dasar Singkatnya Robin Yang Sedang Membereskan Mainan Action Figurnya Tiba-tiba Didatangi Oleh Seorang Kurir Yang Membawa Bangker Roketan Nah Karena Jangnan CS Masih Curiga Dengan Robin Jun Yuk Langsung Menghampiri Si Kurir Yang Ternyata Itu Adalah Litang Baru Nge Kalau Kurir Itu Litang Jangnan Segera Menyuruh Anak Buahnya Untuk Mengejar Dia Sedangkan Dia Akan Kembali Menemui Shiroh Bin Surah The Jang Nan terus memukul Roh Bin karena dia yakin Roh Bin dan Litang ada hubungannya dengan kasus-kasus yang terjadi saat ini Jang Nan mencurigai Siro Bin karena Roh Bin pernah melakukan hal yang sama di masa lalu yaitu melindungi seorang penjahat Namun tiba-tiba Yong Jai datang tapi dia salah nangkap orang Bahkan Jang Nan semakin emosi setelah Kapolsek memberitahunya bahwa apa yang dilakukannya sekarang di rumah Roh Bin itu disiarkan secara langsung di internet Membuat masyarakat marah dan mencap polisi sebagai instansi yang tak manusiawi Dan benar saja kamera itu rupanya ada di balik gambar salempak Batman Jang Nan yang kagok edan berusaha menghajar Siro Bin tapi dia keburu dihentikan oleh para polisi lain Jadi empat bulan lalu Litang sengaja menyimpan surat di lemari es karena dia tahu ibunya pasti akan mencarinya ke kosan Dia pamit mengaku akan pergi ke Kanada seperti apa yang diinginkannya selama ini Dia malu karena selama ini dia selalu menyusahkan orang tuanya Tapi dia berjanji akan kembali setelah menjadi orang yang berguna Namun ternyata Litang bukan pergi ke Kanada Melainkan memenuhi undangan Roh Bin yang ingin sekali menemuinya Roh Bin langsung mengajak Litang ke rumahnya Lalu memberikan berkas pembunuhan yang telah dilakukannya Menurut Roh Bin, Litang memiliki keberuntungan yang langka Karena meskipun telah membunuh empat orang Dia sama sekali tidak pernah ditangkap polisi Dan itu adalah pertanda dari Tuhan Agar Litang terus melakukan tugasnya sebagai seorang pembunuh Toh orang yang dia bunuh semuanya adalah orang-orang jahat Yang pantas untuk mati Oleh sebab itu Roh Bin mengajak Litang bergabung bersamanya Dalam agen rahasia bernama Only Four Heroes Yakin kalau pertemuan mereka ini adalah takdir Biar mereka sama-sama bisa menegakkan keadilan Takdir Litang lalu menyinggung dua anggota lagi yang sekarang tidak ada disini Roh Bin menjawab Yang satu Litang pernah menemuinya yaitu si Sangmuk Dan satu lagi Litang justru tak boleh menemuinya Anggap aja udah modar Nah selain memiliki modal uang 50 juta won Si Roh Bin juga memiliki peralatan yang kumplit Di balik ruangan rahasianya Mulai dari gergaji, pisau, paku, semen, dan lain sebagainya Anjir Tim bedah rumah weh ini mah ya Alhasil malam itu juga Litang bergerak untuk menculik jak saji Dengan berpura-pura menjadi seorang supir tembak Jaksa ji terus protes kenapa dia tiba-tiba diculik Padahal merasa tidak melakukan kesalahan Disitulah Roh Bin muncul Lalu meretas isi HP si jak sa Dan ketahuan bahwa si jak sa ini Pernah memperkeos seorang gadis remaja Yang videonya tersimpan di pile rahasia di dalam HPnya Jadi dia dibunuh Lalu mayatnya dibiarkan mengambang di atas air Meskipun satu tim nih Mereka tak boleh tinggal bersama Makanya Litang berpura-pura jadi kurir Agar tak dicurgai oleh polisi Dan Litang senang ketika melihat penjebakan mereka Berhasil terhadap Jang Nan Membuat Jang Nan diskor Dan kepolsek mereka dipecat Alhasil Litang dan Roh Bin bisa leluasa menjalankan misinya Melenyapkan orang-orang jahat Termasuk Bandar Narkomar yang satu ini Di pihak lain seseorang bernama Song Con Tiba-tiba memanggil seorang kurir makanan Dan menanyakan tentang Litang Saya juga belum tahu siapa orang ini Yang jelas anak kecil pasti akan nangis Melihat mukanya Karena orang ini kelihatan sablang banget Oke Sobat Kompaga kerasa Kita udah nyampe di episode 5 Dan berkenalan dengan seorang wanita Bernama Giong A Dia nampak seperti orang frustasi kebanyakan Yang lebih memilih menghindari masalah Dengan cara kabur dari habitatnya Nah meskipun Roh Bin dan Litang terpisah jarak Karena Litang sekarang berada di busan Dan bekerja di sebuah perusahaan Tapi mereka tetap menjalankan misinya Dimana Roh Bin sebagai pencari target Sedangkan Litang bagian eksekusi Giong A wanita yang kabur tadi Ternyata bekerja di perusahaan yang sama dengan Litang Tapi dia sering dimarahi oleh atasannya Karena kurang bisa beradaptasi dengan pekerjaannya Di tempat berbeda Seorang pria bernama Sang Min Tengah berduaan bersama seorang wanita di kosannya Dan mereka kelihatan seperti suami istri Meskipun mereka berdua Baru akan melangsungkan pernikahan beberapa minggu lagi Yah Jadi maunya mereka Sahamnya ditanam duluan Yah Jangan dicontoh itu Kembali ke si Giong A Yang lagi-lagi dapat omelan Kali ini dari seorang ibu-ibu Yang merasa nota pembeliannya Tak sesuai dengan barang belanjaannya Litang yang melihat adanya kejanggalan Segera pergi keluar Mengotori mobil ibu-ibu itu Dengan tai kotok Jelas dong Ibu-ibu itu marah Menyalahkan Litang yang ada di sebelahnya Bahkan Mengancam akan melaporkan Litang pada polisi Gara-gara tikotok tersebut Namun si Litang tak takut Balik akan melaporkan si ibu Karena dia telah melakukan penipuan Bermotif nota pembelian yang tak sesuai Memperlihatkan Bahwa semua kelakuannya tadi Terekam di CCTV Alhasil ibu-ibu itu pun takut Dan tak mau memperpanjang masalahnya Karena itu Malamnya Giong A mengucapkan terima kasih Karena Litang sudah menegur ibu-ibu tadi Untuk dirinya Menurutnya Litang itu sama seperti dirinya Terlihat cuek tapi memperhatikan Gak banyak ngomong Tapi sekalinya ngomong Bau Yah Giong A sengaja kabur dari kampung halamannya Karena video siurnya Udah tersebar di internet Walau kadang-kadang Ibunya selalu menjenguk Dan membujuknya agar pulang ke rumah Sementara itu Junjin menjenguk Jang Nan Setelah tahu bahwa Jang Nan Kena skor atas tindakannya Yang terlalu arogan Jang Nan bahkan Terlihat seperti orang cacingan Gak bersemangat setelah semua penyelidikannya Gagal total Berbeda dengan Yong Jai yang masih semangat Bahkan berani mengatakan Kalau pelaku sebenarnya adalah Litang Beralasan memang Karena tak lama setelah mereka disekor Litang terciduk pergi ke Busan Dan tak lama kemudian Banyak pembunuhan terjadi di sana Mulai dari bandar narkomar Rentenir Sampai tukang jual obat kuat Mirisnya Sampai sekarang Pelakunya belum ditemukan Berbakal informasi itu Mereka berdua memutuskan Untuk menemui pihak keluarga Dengan alasan Ingin membantu mereka Menemukan Litang Tapi kakaknya Yang tahu maksud kedatangan mereka Ingin dua polisi itu jujur Apa sebenarnya Maksud tujuan mereka Mencari adiknya Akhirnya Mereka pun menceritakan semuanya Meskipun pastinya Pihak keluarga tidak percaya Karena jangankan melakukan kejahatan Punya masalah utang-piutang saja Litang rela menggadaikan rumahnya Beralih ke si Giong A Ketika sedang makan seblak Dengan ibunya Dia merasa risih Setelah melihat seorang pria Terus menatapnya Giong A yang baperan Setelah videosurnya tersebar Langsung menghampiri pria itu Lalu memakinya di depan umum Ternyata si Sang Min Menatap Giong A Bukan karena videosur itu Melainkan karena dia tahu Giong A adalah Teman masa SD-nya Dengan begitu Giong A pun meminta maaf Sekalian mengenang Masa-masa kecil mereka Di tempat lain Ibu dan kakak Silitang Setuju melakukan kerjasama Dengan polisi Untuk mencari tahu Keberadaan anaknya Dengan begitu Jang Nan dan Yongjai Segera pergi ke Busan Untuk meminta bantuan Pada kepolisian Busan Sementara Litang Tiba-tiba didatangi Arwah Jaksaji Yang melakukan protes Kenapa Litang membunuhnya Padahal dia Masih punya anak kecil Yang harus dia besarkan Alih-alih menyesal Litang malah ingin Memukulnya Tapi Eit Eit Sorry ye Ternyata Itu hanyalah Sebuah mimpi saja Kembali ke si Sang Min Yang ngajak Giong A keluar Dan tiba-tiba bercerita Bahwa saat ini Dia sedang dalam Kesulitan besar Mulai dari diputusin Amah pacar Pemerasan Hingga dikejar-kejar Oleh pinjol Makanya Dia minta tolong Agar membiarkannya Tirur di kosan Giong A Lah Dari mukanya aja Kelihatan Kalau ini Bagian dari siasat Laki-laki Dan benar saja Dari awalnya Tidur di bawah Lama-lama Sang Min Jadi diajak Tidur di atas Anjing Pelajaran nih Buat para uti Jangan mau Didodolin Karena ternyata Si Sang Min ini Udah punya pacar Dan sebentar lagi Akan nikah Perdomse Besoknya Litang sempat mendengar Percakapan si Sang Min Dengan tunangannya Lalu setelah itu Litang melihat Sang Min Menghampiri Giong A Sadar Ada yang tak beres Dengan hubungan mereka Namun Bangke Emang gak selamanya Bisa ditutupi Dimana di malam berikutnya Sehabis cucus Giong A Tak sengaja Memberiksa HP si Sang Min Lalu menemukan Sebuah undangan digital Untuk pernikahannya Alhasil Mereka pun Bertengkar hebat Hingga si Sang Min Tak sadar Telah membunuhnya Untuk menghilangkan jejak Sang Min Sengaja membakar Kosan tersebut Seolah-olah Giong A Mati Karena kecelakaan Dan kejadian itu Viral Diberitakan Di tipi-tipi Berbeda dengan Jang Nan Yang yakin Kalau ini Adalah kasus pembunuhan Sementara itu Litang yang sedang Sibuk bekerja Tiba-tiba dikejutkan Dengan kedatangan Song Chon Ketempat kerjanya Tahu kalau si Song Chon Sedang mencarinya Litang langsung Bergegas kabur Masalahnya Jang Nan Juga ada di tempat itu Hingga Litang Berlari sekuat tenaga Untuk mengelabuinya Tapi Untungnya Litang keburu kabur Berhasil menghindari Si Song Chon Dan juga kejaran Si Jang Nan Gagal mendapatkan Litang Song Chon Malah mendapatkan Fakta Bahwa sebelum Kejadian pembunuhan Giong A Terlihat di sisi tipi Dekat dengan Seorang pria Dan itu Adalah Si Sang Min Sang Min sendiri Positif terkena Penyakit Raja Singa Atau bahasa ilmiahnya Disebut Kapatil Dan rupanya Tak hanya Sang Min yang kena Calon istrinya pun Terkena penyakit Yang sama Setelah mengaku Sering leor Di belakang Sang Min Alhasil Pernikahan Yang sudah mereka Rencanakan pun Harus berakhir Tinggal Kenangan Karma Kesialan Sang Min Tak berhenti Sampai disitu Karena Song Chon Sudah siap Menginterogasinya Tapi karena Si Koplok ini Tak ngaku Telah membunuh Giong A Song Chon Akhirnya Menggunakan Cara kekerasan Sementara itu Litang Memberitahu Roh Bin Tentang situasinya Saat ini Dan Roh Bin Menyuruhnya Agar sembunyi Terlebih dahulu Biar dia yang Akan mengurus Semuanya Song Chon Berkata Bahwa dia Sebenarnya Sedang mencari Seseorang Dan seseorang Itu Sama seperti Dirinya Yaitu Selalu Membasmi Orang-orang Jahat Seperti Sang Min Makanya Percuma Jika Song Chon Tidak Membunuhnya Toh Sang Min Juga akan Tewas oleh Orang tersebut Makanya Meskipun Sang Min Sudah mengakui Semuanya Dan memohon Ampun Sang Min Tetap Dibunuh Di pihak Lain Kepolisian Berpencar Mencari Orang Yang dicurigai Terlibat Dalam Kasus Kematian Giong A Yong Jai Dan satu Polisi Lainnya Kekosan Si Sang Min Sedangkan Jang Nan Kekosan Si Litang Yong Jai Sempat Berpapasan Dengan Si Song Chon Tepat Sebelum Dia Sampai Dikosan Si Sang Min Sedangkan Jang Nan Mendapati Kekosan Si Litang Sudah Berantakan Seperti Kapal Pecah Nasib Sial Justru Dialami Oleh Yong Jai Karena Belum Juga Membuka Pintu Jadi Sebelum Jang Nan Masuk Ke Kosan Si Litang Litang Sebenarnya Ingin pulang Tapi ketika Mau masuk Clip Bulu kuduknya Tiba-tiba Berdiri Sehingga Dia Gak Jadi Pulang Tapi Karena Gak Jadi Itulah Membuat Pria Ini Tersinggung Dikira Bokelek Pria Ini Langsung Memporak Perandakan Kosan Si Litang Sehingga Barang Bukti Kejahatan Litang Terhapus Wah Luar binasa Sekali Ya Emang Beruntung Terus Nih Si Litang Kita ke Si Song Con Yang Kini Merasa Kalau Kekuatannya Sudah Berkurang Dulu Dia Kuat Berkelahi Meski Harus Melawan Sepuluh Orang Sekaligus Tapi Sekarang Jangankan Melawan Sepuluh Orang Digigit Kucing Aja Tangannya Udah Cedera Di Sisi Lain Roh Bin Berusaha Melacak Titik Koordinat Litang Tapi Karena Tak Ketemu Temu Dia Akhirnya Memutuskan Untuk Pulang Saja Sementara Itu Yong Jae Yang Kini Dirawat Di Rumah Sakit Menelpon Jang Nan Memberitahu Bahwa Meskipun Dia Mencurigai Sang Min Sebagai Pembunuh Giong A Tapi Dia Masih Mencurigai Litang Dan Roh Bin Terlibat Di Dalamnya Hanya Saja Sebelum Yaitu Song Con Song Song Sendiri Kini Berada Di Rumah Si Roh Bin Untuk Menanyakan Keberadaan Litang Tapi Karena Roh Bin Juga Sedang Mencarinya Song Con Ingin Roh Bin Mempertemukannya Dengan Litang Jika Litang Sudah Kembali Ya Si Song Con Dulunya Merupakan Anggota Only For Heroes Tapi Entah Karena Apa Mereka Tiba-tiba Bercerai Bahkan Sekarang Roh Bin Terlihat Greget Sekali Pada Song Con Itu Terlihat Ketika Dia Berusaha Memukul Song Con Dari Belakang Tapi Malah Dia Sendiri Yang K.O Sedangkan Litang Malah Asik Main Game Tapi Bulu Kuduknya Tiba-tiba Berdiri Saat Menatap Muka Pria Di Sebelahnya Slebeo Di lain sisi Yongjai Sedang dalam Perjalanan Dan Berniat Menemui Roh Bin Alih-alih Bertemu Si Roh Bin Dia malah Bertemu Dengan Si Song Con Alhasil Perkelahian Pun Tak Bisa Dihindari Lagi Akibat Dari Kejadian Itu Yongjai Terpaksa Masuk Rumah Sakit Lagi Dengan Luka Yang Lebih Parah Roh Bin Yang Tak Mau Disangkut Pautkan Dengan Kejadian Di Depan Apartemen Segera Memberi Keterangan Pada Pihak Kepolisian Bahwa Pelakunya Adalah Song Con Bahkan Dia Bersumpah Berani Bisul Seumur Hidup Kalau Dirinya Sudah Tidak Ada Kaitannya Lagi Dengan Song Con Sin Kemudian Berpindah Memperlihatkan Beberapa Pasang Muda Mudi Sedang Asik Pacaran Di Pinggir Jalan Tiba Tiba Saja Sebuah Mobil Datang Dan Hampir Menabrak Mereka Membuat Mereka Marah Dan Terus Memaki Si Supir Kejadian Tersebut Tak Sengaja Dilihat Oleh Song Con Dan Sepertinya Dia Akan Turun Tangan Robin Berharap Jang Nan Bisa Segera Melenyapkan Song Con Selain Robin Bisa Terbebas Dari Pitna Jang Nan Juga Bisa Membalaskan Dendam Pribadinya Ya Entah Dendam Apa Yang Dimaksud Yang Jelas Kali Ini Song Chon Tanpa Ampun Menghabisi Dua Remaja Yang Tadi Marah Marah Di Jalan Kita Kesilitang Yang Merasa Dipermainkan Oleh Gordengnya Karena Setelah Dia Tutup Gordeng Itu Terbuka Dengan Sendirinya Lalu Tiba Ya Rupanya Itu Hanyalah Mimpi Saja Tapi Ketika Bangun Dia Sangat Terkejut Melihat Wajah Pembunuh Berantai Yang Ada Di TV Yaitu Si Babang Tampan Yang Tadi Sempat Bertemu Di Tempat Game Jang Nan Sepertinya Sudah Relah Kehilangan Ayahnya Setelah Dia Menyetujui Pemberhentian Alat Bantu Kehidupan Yang Selama Ini Dipakai Ayahnya Di Rumah Sakit Tak Lama Setelah Itu Jang Nan Dipanggil Oleh Kapolsek Yang Baru Agar Segera Menyelesaikan Kasus Si Song Chon Karena Konon Katanya Jang Nan Ini Lebih Mengenal Song Chon Ketimbang Polisi Lainnya Dikarenakan Memiliki Bumbu Dendam Pribadi Apalagi Sekarang Song Chon Baru Saja Berurusan Dengan Orang Yang Salah Setelah Membunuh Cucu Si Jong Pemilik Perusahaan Terbesar Di Korea Yaitu Boyeon Contraction Yakin Bila mereka Bisa Mendapatkan Song Chon Dengan Cepat Maka Mereka Akan Mendapat Kenaikan Pangkat Yang Lebih Mudah Dengan Bantuan Si Jong Guk Tak Hanya Memberi Keterangan Pada Polisi Roh Bin Juga Memberikan Informasi Pada Gangster Anak Buah Si Jong Bahwa Yang Membunuh Cucunya Adalah Si Song Tak Lama Setelah Itu Dia Permisi Keluar Karena Mendapat Telepon Dari Litang Yang Juga Bertanya Siapa Si Song Chon Itu Sebenarnya Jadi Dulu Ketika Roh Bin Melihat Song Chon Melerai Orang-orang Yang Sedang Bertikai Roh Bin Merasa Kalau Song Chon Sangat Cocok Untuk Menjalankan Misi Mendagakan Keadilannya Di Dunia Ini Dia Lalu Secara Khusus Mengajak Song Chon Untuk Bergabung Dengan Grupnya Yang Bernama Only Four Heroes Namun Makin Kesini Song Chon Makin Melenceng Dengan Membunuh Semua Penjahat Meskipun Penjahat Itu Memiliki Tingkat Kriminal Yang Tidak Terlalu Berat Maka Saat Itulah Roh Bin Memutuskan Untuk Menyingkirkan Song Chon Dari Grup Rahasianya Mendengar Hal Itu Litang Menyuruh Roh Bin Untuk Mengatur Pertemuan Dirinya Dengan Song Chon Song Chon Ini Pastinya Selain Mantan Polisi Kemampuan Dia Juga Tak Bisa Dipandang Sebelah Mata Itu Dibuktikan Dengan Banyaknya Kertas Berdarah Yang Itu Berarti Banyak Penjahat Juga Yang Sudah Dia Taklukan Malamnya Litang Yang Akan Pergi Menemui Song Chon Sempat Melakukan Video Call Bertanya Kemana Dia Harus Datang Pertemuan Mereka Itu Tak Luput Dari Pengawasan Para Gangster Anak Buah Si Jong Guk Yang Ingin Melakukan Pembalasan Pada Song Chon Singkatnya Mereka Pun Bertemu Di Sebuah Tempat Yang Hanya Ada Mereka Berdua Selain Mengajak Litang Gabung Song Chon Juga Penasaran Karena Menurut Roh Bin Litang Memiliki Kelebihan Yang Tidak Dimiliki Oleh Orang Pada Umumnya Yaitu Bulu Kuduknya Akan Berdiri Jika Dia Berdekatan Dengan Seorang Penjahat Sementara Diluar Roh Bin Dan Para Gangster Bersiap-siap Juga Akan Masuk Kedalam Tapi Roh Bin Malah Disekap Takutnya Dia Menjebak Mereka Dari Bawah Meja Litang Nampak Siap-siap Dengan Pisaunya Dan Ketika Song Chon Menyuruh Litang Untuk Mempertimbangkan Ajakannya Ya Song Chon Bukanlah Orang Sembarangan Yang Dengan Mudah Bisa Ditaklukan Untungnya Para Gangster Itu Keburu Datang Sehingga Litang Bisa Kabur Dari Sana Lalu Melepaskan Roh Bin Yang Masih Disekap Roh Bin Meminta Maaf Karena Dia Telah Membawa Litang Ke Situasi Yang Tidak Nyaman Seperti Ini Dia Benar-benar Tak Menduga Bila Song Chon Akan Datang Dan Mengacaukan Semua Rencananya Melihat Tangisan Litang Roh Bin Berjanji Akan Membawa Litang Pergi Ketempat Aman Dan Mereka Akan Hidup Normal Seperti Orang Pada Umumnya Kembali Ke dalam Berbekal Pistol Angin Yang Terdiri Dari Lima Peruru Sajah Song Chon Menghadapi Para Gangster Itu Sendirian Sajah Song Chon Sajah Sajah Sampai Sajah Sampai pada Akhirnya Meskipun Dengan Napas Yang Terengah Engah Song Chon berhasil mengalahkan mereka semua Para polisi pun tiba Tapi terlambat Karena Song Chon sudah tidak ada di sana Dan mereka hanya menemukan para gangster yang sudah KO Sementara itu ketika menengok ayahnya Yang kini terbaring lemah Yang Nan tiba-tiba saja teringat dengan sosok sang ayah Yang mempunyai sifat keras tapi unik Jadi dulu meskipun dia sering mengantarkan makanan untuk ayahnya Ayahnya itu tak pernah mengucapkan terima kasih Bahkan tersenyum pun tidak pernah Maklumlah Pepsoden Mahal Malah dia sering dimarahi Meskipun dia tidak melakukan kesalahan Suatu ketika dia pernah membuka laci lemari kerjanya Hanya untuk sekedar melihat apa isi dari laci itu Tapi ayahnya malah menuduhnya mencuri sesuatu Ayahnya mengancam akan memukulnya Jika Jang Nan tidak mengaku mencuri Jang Nan memberanikan diri untuk tidak mengakuinya Meskipun dia yakin pasti akan dipukul Namun ternyata ayahnya sama sekali tidak memukulnya Artinya ayahnya mengajarkan Bahwa jika dia sudah yakin bahwa itu benar Maka pertahankanlah meskipun itu beresiko Dan itu adalah prinsip yang akan selalu dia pegang selama hidupnya Singkatnya Jang Nan dapat panggilan telepon dari Simon Kapolsek yang baru agar segera datang ke kantor Setibanya di kantor Jang Nan dan polisi lainnya Sedang memeriksa CCTV pas malam kejadian itu Dimana Litang tertangkap kamera ada juga disana Itu semakin menguatkan polisi Bahwa Litang memang terlibat dalam kasus yang terjadi akhir-akhir ini Tak lama setelah itu Salah satu polisi wanita menemukan lokasi terakhir yang Song Con datangi Alhasil mereka pun segera bergerak ke lokasi tersebut Lalu menanyakan tentang Song Con pada warga sekitar Tak sadar kalau Song Con memperhatikan mereka dari atas gedung yang lain Tapi para polisi ini berhasil menemukan setumpuk surat Yang biasa Song Con kumpulkan sebelum membunuh korbannya Di tempat lain Roh Bin dan Litang terlihat membeli mobil bekas Yang akan mereka gunakan untuk kabur Tak hanya mobil mereka juga membeli ponsel baru Agar keberadaan mereka sulit dilacak ke polisian Tapi sebelum pergi jauh Litang menyempatkan diri untuk melihat ibunya Dimana di luar rumahnya terpampang sebuah poster orang hilang Yang tidak lain adalah dirinya sendiri Kembali ke si Song Con yang kali ini memburu kepala gangster Untuk menanyakan dimana Jongguk sebenarnya Kejadian itu membuat kepolisian panik Siapa lagi kira-kira orang yang akan menjadi korban si Song Con Mereka beranggapan tidak mungkin ke rumah Jongguk Karena tentunya keamanan di sana sangatlah ketat Tapi Jang Nan yang tahu betapa hebatnya si Song Con Yakin kalau sekarang dia sudah berada di kediaman si Jongguk Dan benar saja Song Con sudah mengikat si Jongguk Yang sebelumnya lagi senang-senang dengan mbak-mbak micet Setelah itu Song Con memberi obat tidur pada cabai-cabaian itu Agar dia tertidur dan tidak mengganggu obrolan mereka Dimana Song Con mengingatkan perbuatan-perbuatan si Jongguk sebelumnya Yang hanya bisa poya-poya menghamburkan uang Masih mending uang itu dihasilkan dari usaha yang halal Bukan uang dari hasil penggusuran lahan rakyat miskin Maka Song Con yakin siapapun yang melihat berita kematiannya besok hari Orang-orang itu akan senang dan berterima kasih kepada dirinya Yang telah membunuh orang bejat macam Jongguk Namun tiba-tiba Jang Nan dan yang lainnya berhasil tiba di TKP Meskipun agak sedikit terlambat Karena Song Con sudah menyuntikan arteri karotis Yang apabila dicabut maka Jongguk akan langsung tewas Song Con baru ngeh jika polisi yang ada di hadapannya ini Adalah Jang Nan, bocah kecil yang dulu pernah akrab dengannya Tapi justru karena itulah Song Con akhirnya mengakui Bahwa dialah orang yang membuat ayahnya terbaring di rumah sakit Jelas dong Jang Nan emosi Tapi dia keburu dihentikan oleh rekan-rekan polisinya Hanya saja meskipun berhasil menangkap Song Con Tapi mereka gak bisa menyelamatkan Jongguk Kita tengok si Litang dan si Roh Bin yang kini tengah beristirahat sejenak Dalam upaya pelarian mereka Dalam kesempatan itu Roh Bin bercerita alasan kenapa dia sangat benci pada orang jahat Jadi dulu ketika dia masih kecil rumahnya kerampokan Dan para perampok itu membunuh kedua orang tuanya Waktu itu dia mengaku sangat ingin balas dendam Tapi karena selain dia masih kecil Dia juga tidak tahu siapa pelakunya Bahkan orang-orang di sekitarnya pun Termasuk polisi seakan tak mau tahu siapa pelaku pembunuhan itu Karena itulah dia sadar bahwa untuk menegakkan keadilan Dia butuh kepintaran, ketilitian, dan juga kekuatan Tapi karena dia merasa gak punya kekuatan Akhirnya dia memilih orang-orang seperti Litang Untuk memujudkan keinginannya itu Beralih ke si Song Con yang meminta petugas Agar melonggarkan borgolnya Dengan alasan dia sesak nafas dan sing siremen Karena takut pati di tempat Petugas pun menuruti keinginannya Tapi setelah itu Kaburnya Song Con semalam Menjadi berita utama di hampir semua televisi Masalahnya Litang dan Roh Bin juga dimasukkan Kedalam orang yang berkomplot dengan Song Con Jelas dong Tak hanya mereka yang terkejut Tapi orang-orang terdekat Litang juga sangat tidak menyangka Termasuk kakak dan juga ibunya yang langsung pinsan Litang benar-benar frustasi Hanya bisa marah-marah Menyalahkan diri sendiri Karena tak tahu apa yang harus dia lakukan Roh Bin kemudian mendatangi rekannya seorang dokter gigi Meminta bantuannya agar diperkenalkan dengan calok kapal gelap Alhasil mereka pun negosiasi Meskipun biaya yang harus dikeluarkan Roh Bin tidaklah sedikit Tapi gak masalah Karena katanya Roh Bin telah menjual semua koleksi action figurnya Untuk membiayai semua keperluan mereka berdua Di sisi lain kepolisian baru saja mendeteksi HP si Song Con Berjalan maju di sebuah mobil Dengan begitu beberapa anggota polisi pun segera mencegat mobil tersebut Namun itu hanyalah pengalihan isu saja Agar Song Con bisa berkeliaran lagi Dan agar penyamarannya lebih sempurna nih Song Con nekat mencuri mantel di sebuah toko parabot Goblog manusia ya Dasar kolat beragongan ya Kembali ke mereka Dimana si Roh Bin kali ini dapat telepon dari nomor rekannya Si dokter gigi itu Namun ternyata itu adalah Song Con Yang sudah berada di kediaman si dokter Memintanya bertemu di suatu tempat Tapi Roh Bin tak memberitahu Litang Kalau yang nelapon barusan adalah si Song Con Hanya memberitahunya bahwa mereka tak bisa pergi bersamaan Takut ketahuan sama polisi Litang yang curiga Segera mengambil HP si Roh Bin Lalu mengunduh aplikasi pelacak Agar Litang bisa mengetahui kemanapun si Roh Bin pergi Litang kemudian masuk mobil yang sudah dipersiapkan Dan Litang semakin curiga Karena paspor yang dia terima hanya untuk dirinya sendiri Sementara Roh Bin malah pergi menemui Jang Nan Mengaku bahwa dia mengetahui keberadaan Song Con Lalu berjanji akan menyerahkan diri Kalau Jang Nan berhasil menangkapnya Sembari menegaskan bahwa dalam kasus di Busan Litang sama sekali tak terlibat Nah setelah menemui rekan si Roh Bin Si dokter gigi Song Con kali ini pergi ke rumah sakit Sambil membawa bunga Saya belum tahu apa tujuannya Yang jelas Jang Nan mengaku sudah tidak peduli lagi dengan Song Con Dan jika Roh Bin ingin menangkapnya Silahkan cari saja polisi lain Namun tiba-tiba Jang Nan dapat telepon dari ibunya Bahwa ayahnya telah dihabisi oleh Song Con Dengan penuh amarah Jang Nan pun segera pergi ke rumah sakit Untuk melihat situasinya Tapi sebelumnya kita ke si Litang dulu Yang menemukan surat di kantongnya Yang menyatakan bahwa Robin sebenarnya Gak bisa ikut pergi bersama Litang Selain karena uangnya gak cukup untuk dua orang Dia juga masih punya urusan yang harus dia selesaikan Jelas dong Litang merasa gak enak Lalu memutuskan untuk kembali apapun yang terjadi Balik ke si Jang Nan setelah melihat ayahnya Untuk terakhir kalinya Dia langsung pergi Sambil memastikan bahwa pistol tugasnya Masih ada di mobilnya Di perjalanan Roh Bin kembali menegaskan Bahwa Litang berbeda dengan Song Con Pokoknya dia siap membantu Jang Nan Asalkan Jang Nan mau melepaskan Litang Namun Jang Nan sama sekali gak mau membahas Litang Karena tujuannya kali ini Ingin menghabisi si Song Con terlebih dahulu Roh Bin juga memperlihatkan sebuah video Bahwa Litang hanya membunuh orang-orang yang pantas untuk dibunuh Seperti Jak Saji Yang menculik lalu memperkosa seorang siswi SMA Jang Nan langsung memarkirkan mobilnya Lalu menendang si Roh Bin hingga jatuh Marah karena Roh Bin bersikap seolah-olah seperti Tuhan Yang menentukan siapa orang yang pantas mati Tapi Roh Bin membalas bagaimana dengan Jang Nan Yang ingin membunuh Song Con karena masalah pribadi Jadi sebaiknya mereka kerjasama aja Toh mereka juga punya alasan masing-masing Lagipula dia juga sudah menyiapkan rencana A sampai Z Dan akan mempertanggungjawabkan semuanya setelahnya Singkatnya Roh Bin masuk duluan ke tempat yang sudah mereka sepakati Tapi Song Con yang memiliki piling intuisi yang baik Tahu bahwa Roh Bin tidak datang sendirian Menyuruh Jang Nan agar segera menampakkan dirinya Jang Nan pun terpaksa keluar Lalu melakukan saiwar Bahwa dia datang bukan untuk menangkap Melainkan membunuh Tapi Song Con malah melebeknya Karena menurutnya Jang Nan tak punya tatapan sebagai seorang pembunuh Tak lama kemudian Li Tang datang Namun hal itu justru membuat Song Con senang Karena dia gak perlu capek-capek mencarinya Segera mengeluarkan pistol Lalu Li Tang memanfaatkan situasi gelap itu Untuk menusuk Song Con dari belakang Meskipun Song Con masih bisa melawan Melihat Li Tang terjepit Roh Bin segera membantunya Dan terjadilah saling rebut senjata di antara mereka Jang Nan lalu menembakkan pelurunya Bersamaan dengan Song Con yang berhasil menembak Roh Bin Li Tang yang sedih bertanya Kenapa Song Con menganggu dirinya dan Robin Padahal mereka punya jalan masing-masing Tapi Song Con gak terima Karena dia selalu dibilang beda dengan Li Tang Padahal tujuan mereka sama sekali gak ada bedanya Yaitu melenyapkan kejahatan yang ada di dunia ini Mungkin jika mereka bertiga bersatu Kedamaian itu akan bisa terwujud Jang Nan yang merasa dicuekin Kembali menodongkan pistolnya ke arah Song Con Tapi Song Con malah mengingatkan Jang Nan Pada kelakuan ibunya yang sedari dulu suka berselingkuh Tapi bukan dengan Song Con seperti yang Jang Nan kira Melainkan dengan si Ucup Polisi junior ayahnya Tak hanya tentang ibunya Song Con juga menceritakan kenapa ayahnya bisa begitu Jadi dulu ketika Song Con masih jadi polisi Dia ingin sekali menjadi polisi yang hebat dan jujur Dia selalu membantu rekan-rekannya Meskipun bukan waktunya bertugas Sayangnya Pak Jang alias Bapak Si Jang Nan Selalu tak memperbolehkannya Sadar jadi polisi itu tak cukup hanya dengan modal kejujuran saja Dia juga selalu melatih fisik Kemampuan bela dirinya Sampai mempelajari ilmu-ilmu mistis Siapa tahu penjahatnya punya ilmu kanuragan seperti Sumanto Suatu ketika Bu Huang penjaga kantin akan pindah ke Janbian Dan Song Con berinisiatif mengumpulkan dana seikhlasnya Dari para polisi buat Bu Huang Tapi pas giliran Pak Jang yang dimintai sumbangan Dia tidak memberikan uang Melainkan sebuah bingkisan Awalnya Song Con mengira kalau itu adalah hadiah Namun kata Bu Huang Ini adalah titipan yang harus dia berikan pada orang Tiongkok Masalahnya tak lama setelah itu Bu Huang masuk tipi Bukan karena jadi artis Melainkan ditangkap polisi Karena telah menyelundupkan narkomar Yang dibungkus dengan obat herbal Baru sadar bahwa Pak Jang adalah orang yang selalu mengambil barang sitaan Lalu memanfaatkan Bu Huang yang tak tahu apa-apa Sebagai kurir transaksinya dengan orang Tiongkok Jang Nan juga baru nge Kenapa dia langsung dimarahi habis-habisan Pada saat melihat Laci Padahal dia hanya ingin melihat foto keluarga Yakin pasti ada sesuatu yang disembunyikan Nah karena penasaran Song Con menanyakan tentang bingkisan itu secara langsung pada Pak Jang Tapi dia malah dihukum dan dihina Hanya karena ayah si Song Con adalah seorang pembunuh Jelas dong Song Con marah Lalu memukul Pak Jang dengan tongkat sebanyak tujuh pukulan Pak Jang pun akhirnya masuk rumah sakit Sedangkan Song Con malah jadi buronan polisi Sejak saat itulah Song Con mengaku tidak percaya pada polisi Dan lebih memilih menegakkan keadilan dengan caranya sendiri Membuat Jang Nan kembali tak bisa menembak Song Con Li Tang lalu menawarkan diri Biarlah dia yang mengurus Song Con Daripada Jang Nan harus menjadi seorang pembunuh Namun tiba-tiba Song Con kembali bangun dan hendak Membuat Jang Nan terpaksa menembaknya Li Tang kemudian berkata Orang yang tak biasa membunuh Pasti akan kesulitan melakukannya Meskipun itu mudah bagi dirinya Singkatnya Jang Nan menghadiri upacara perpisahan Yang dilakukan kepolisian buat ayahnya Tapi Jang Nan terlihat biasa aja Setelah mengetahui kelakuan bejat ayahnya Bahkan dia juga tak tahu sikap seperti apa Yang harus dia tunjukkan pada ibunya Yang selama ini berselingkuh di belakang ayahnya Setelah itu dia menemui Yong Jai Yang mulai agak mendingan Sebelum dipanggil oleh Yu Jun Yang meminta keterangan terkait kejadian kemarin Yang menurut investigasinya Dia tidak menemukan orang lain Selain Jang Nan, Song Con dan juga Roh Bin di TKP Dimana sebelumnya Kepolisian juga telah memberikan pernyataan pada pers Bahwa mereka tak hanya berhasil melumpuhkan Song Con Tapi juga komplotannya Yaitu si Roh Bin yang merupakan otak perencana dari semua pembunuhan yang terjadi Itu dibuktikan dengan banyaknya alat perang yang mereka temukan di rumah Roh Bin Namun yang paling mengejutkan adalah Roh Bin merencanakan kejahatannya itu secara rinci Dalam sebuah buku yang mereka temukan Bersamaan dengan ditemukannya alat-alat perang tersebut Yu Jun memang mengakui bahwa Roh Bin adalah orang yang cerdas Tapi dia tetaplah manusia biasa yang pasti memiliki kesalahan Contohnya membuang sisa makanan di dekat orang yang dia bunuh Padahal seperti yang sama-sama kita ketahui Bahwa yang meninggalkan bekas makanan itu adalah Litang Bukan Roh Bin Pertanyaannya kenapa kepolisian bisa menuduh Roh Bin sebagai pelakunya Yah, jadi Roh Bin sudah tahu bahwa polisi akan menyelidiki makanan yang tersisa itu Makanya dia segera pergi ke dokter gigi Untuk meromak struktur giginya Agar sama dengan struktur gigi yang ada di dalam bekas makanan tersebut Alhasil ketika polisi mendapatkan kecocokan antara gigi Roh Bin dengan bekas gigi di makanan itu Polisi jadi yakin bahwa Roh Bin lah pelakunya Seketika Jang Nan teringat dengan pernyataan Roh Bin ketika di mobil Bahwa dia rela mati yang penting keadilan bisa ditegakkan Hanya saja Yu Jun masih ragu apakah mungkin Roh Bin melakukan pekerjaan ini seorang diri Karena mereka sama sekali tidak menemukan adanya bukti keterlibatan Litang Dalam kasus-kasus yang terjadi selama ini Hal itu mengingatkan Jang Nan ketika Litang memintanya untuk menembak kepalanya Beralasan karena dia ingin mengakhiri semuanya Tapi anehnya ketika Jang Nan bersiap melakukannya Pelurunya malah habis Membuat Jang Nan sadar bahwa dia memang orang yang selalu beruntung Lalu membiarkannya pergi Makanya sekarang Jang Nan gak mau memberitahu Yu Jun Bahwa saat itu Litang juga ada di sana Litang sendiri kini sedang berada di Piripina Dan sempat bertemu dengan si Jun Jin Yang lagi liburan bersama keluarganya Tapi Jun Jin hanya terpaku saja Lagian sekarang dia bukan lagi seorang polisi Namun tak lama setelah itu Litang ditangkap pihak imigrasi Dan dituduh sengaja pergi ke Filipina dengan tujuan perjudian Karena mereka tak menemukan adanya catatan kriminal yang dimiliki Litang Membuat Litang kaget dan memutuskan untuk pulang ke Korea Dan benar saja Litang terlihat santai Dan tak ada petugas yang menangkapnya Beberapa minggu kemudian Jang Nan terlihat sedang berjalan-jalan dengan anjing Syeok Dan tak sengaja melihat berita Bahwa orang yang telah dibunuh Litang beberapa waktu lalu Merupakan penjahat kelas atas yang telah banyak melakukan kejahatan Itu semakin membuat Jang Nan percaya Bahwa semua yang dikatakan Roh Bin itu benar Bahwa Litang hanya membunuh penjahat kelas berat saja Drama ini pun ditutup dengan memperlihatkan Litang Yang merasakan kehadiran orang jahat di sekitarnya Dan siap untuk beraksi lagi Tamat Baiklah Sobat Kompak itu tadi alur drama Killer Paradox Mudah-mudahan kalian suka Mohon maaf apabila ada kesalahan Atau kata-kata yang menyinggung perasaan kalian Karena ini hanya hiburan semata Terima kasih sudah menonton Saya Andreas Bawak pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Paramios Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton